intro dulu bolo ya oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di TNR otomotif Josh Gandos jadi dalam video kali ini ceritanya ya ini mau unboxing ya ini ada paket yaitu ini dari DKMT racing produk ya ini kemarin aku pesen di Shopee itu aku pesen noken as racing sebenernya kan dulu itu nokennya udah sepapasan tapi karena kompok ini macet ya mati itu olinya nggak menaik jadi nokennya habis aus ke makan dan itu masih pakai noken standar dan ini kemarin aku tuh cari-cari di Shopee noken as racing buat spectoring harian ini ketemu yang set Temmler RTA untuk harganya sendiri sekitar 360-an ya untuk harganya itu sudah termasuk ongkir dan mungkin untuk sedikit cerita sampai disini ini langsung saya tak unboxing nanti untuk pemasangannya besok siang kalau sudah siang ya soalnya ini malam-malam ini aku unboxing soalnya tadi sore kalau bisa sampai nggak sempat juga buat video ya weh langsung saya tak unboxing oke ini sudah unboxing yuk untuk isi dalam paketnya ini ada stiker stiker benggele DKMT racing product ya lumayan ini dapat stiker terus ini ada templar RRA nya dan ini ada nokennya untuk nokennya masih dibungkus bubble warp ini kita buka dulu oke ini untuk nokennya kayak gini yuk untuk profil nokennya itu dibikin tipis yuk ini mungkin buat PNP di templar RRA nya kalau untuk tipe noken masih apa yuk buat templar standar kan itu masih tebal ini cuma dibikin tipis untuk live ini kurang tahu jelas yuk soalnya di deskripsi produk itu nggak ada live dan kenapa ini tak belikan templar yang RRA yuk soalnya kan yuk untuk suara itu pasti lebih halus dan untuk keawetan nokennya itu lebih awet juga karena apa lagi yuk untuk karakter RRA itu ngejar di tengah atas yuk ini untuk RRA nya kayak gini oke mungkin cukup disini yuk ini untuk unboxing dan untuk kemasan nokennya yuk kayak gini yuk aku nggak bisa menilai nanti kalau harus dipasang dan harus dicoba nanti baru bisa menilai itu nokennya enak atau enggak soalnya ini buat cepek touring harian ini ngejar di RPM tengah sampai atas kalau buat RPM bawah mungkin rasanya seperti standar yuk soalnya kan ini noken buat touring harian di super aku juga itu kan sebagai piston 53 klub standar sporting harian dan nanti lanjut baik ke pemasangannya besok siang soalnya ini malem-malem kalau mau bengkel juga kurang teliti kalau malem itu beda sama siang tenaganya juga ini lanjut baik untuk besok siang untuk proses pemasangan ini lanjut lagi yuk ini sudah siang berhubung semalam sudah tak unboxing dan sudah tak jelaskan mengenai noken as racing yang mau tak pasang di supra si kromo dan untuk harganya yuk tak jelaskan ini tinggal pemasangan nanti untuk proses pemasangan PNP yuk nggak ada dirubah untuk tope juga standar guys langsung saja dipasang itu lagi dibongkarin oke disini untuk pembongkaran guys sering tak bikin video untuk cara-caranya gimana ini langsung saja tak skip nanti apa yuk ini mau tak porting lagi soalnya kemarin dulu tuh aku portingnya masih tak porting tipis banget nanti mau tak benerin lagi arah-arai yowes ini tinggal dibongkar selamat menikmati ya oke lor ini untuk headcop sudah tak bersihkan yowes ini semalam sudah tak rebus dan ini lanjut lagi hari kedua ini untuk portingan sudah tak porting lagi yowes cuma tak benerin untuk arah-arah udara dan untuk di bagian X juga sudah tak porting tapi cuman tak benerin untuk keluarannya itu lebih lebih lurus jadi gak agak berbelok kan standarnya itu agak belok seperti huruf L gitu yowes untuk ini ini juga lebih pandai lagi ini untuk daerah bos klepe dan disini untuk klepe ini sudah tak bubut yowes ini untuk klepe masih pakai standar or ini cuman tak bubut jadi lebih tipis di bubut disini sama disini ini yang in juga tuh tak bubut ini kalau teman-teman mau order juga bisa nanti bisa hubungin IG saya tak taruh di bawah sini atau bisa hubungin nomor WA dan ini untuk noken AC seperti yang kemarin sudah tak review itu nanti ini tinggal dipasang dan nanti untuk proses pemasangan ini seperti biasanya ini lah nanti ini setelah ini tak sekur dulu nanti kalau sudah tak sekur lanjut untuk perakitan selamat menikmati 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 I slip off the field and crash on the steel Will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go ya oke lor lanjut lagi ya ini setelah semalam sudah tak raket itu sampai jam 11an yo dan berhubung udah malam jadi enggak enak sama tetangga buat Jackson buat bergeber jadi yo sempatnya siang hari ini dan untuk pemasangan seperti yang bilang dari awal yo untuk pemasangan noken as ini tuh itu PNB ada yang dirubah dan untuk tope masih standar jadi kalau mau di-dial juga bisa lebih jauh lagi lebih akurat kalau nggak di-dial juga bisa soal kan tope juga masih standar nggak ada ruban cuman di bagian tutup kopi itu agak harus dicowak sedikit yo soalnya untuk Roller itu ketika di dinyalain agak natap yo agak bunyi klik 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 gitu loh nah tapi bagian tutup kopi itu jadi harus dicowak sedikit dan langsung saja ini tak cek sound ini untuk suaranya tadi sudah nyalain lebih padat yo lebih ngebas kayak gitu daripada sebelumnya kan itu masih pakai noken standar ya weh sini tinggal tak nyalain dulu hai 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 nah ini yuk sudah tak nyalain untuk suaranya lebih padet lebih ngebas ngebas itu ngebas ngebuk dan untuk tarikan lebih responsif tapi ini belum tak buat tes red dengan yuk apa trek lurus cuman di daerah sini pendek-pendek nanti paling untuk trek lurusnya di video selanjutnya wajah sekalian tes red dan untuk suara di bagian noken halus yuk enggak kasar soalnya kan tipe RRA jadi lebih lebih halus sebentar ini tak keber tipis wayo selamat menikmati oke ini sudah tak geber tipis-tipis yuk untuk tarikannya emang lebih enteng yuk tapi belum tahu juga nanti untuk top speed bisa nambah atau enggak dan untuk langsame enak yuk enggak terlalu tinggi ini tak buat langsam enggak terlalu tinggi enggak terlalu rendah tapi yuk untuk kasih tetap enak langsame juga tetap enak enggak naik turun dan nanti lanjut way ke video selanjutnya untuk tes tes red untuk mengetahui noken ini tuh gimana untuk karakter yuk nanti kalau noken ini enak yuk tak rekomendasikan kalau noken enggak enak yuk tak bilang kurang enak jadi yuk mungkin cukup sampai disini video project pasang noken as set dengan templar RRA dengan lift 8 sekian yaitu katane Bengkeli kemarin saya sudah tak tanyain lewat chat di shopee itu dan jika kalian menyukai video kali ini jangan lupa di like comment dan subscribe jadi cepat semantin materspon pulau is TNR otomotif see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh